selamat menikmati pasar yang paling terkenal di Yogyakarta yaitu pasar Beringharjo dan di konten ini kita akan belusukan ke dalam pasar Beringharjo untuk mencari satu tempat makan yang direkomendasiin oleh temen gue, Mas Dio sama Evan juga ada pernah kemari Evan hobi makan, jadi tempat makannya ini berupa mie nyemek jadi basically dia menjual mie instan, tapi diolah lagi, diracik lagi, menggunakan bumbu-bumbu dan dimasak menggunakan anglo dan ini dia guys, namanya mie nyemek Bu Iyah oke, gak usah lama-lama kita langsung masuk ke dalam, kita cari lokasinya nanti kita cobain seberapa enak mie nyemek Bu Iyah ini kalau gak salah ini harganya juga terjangkau banget ya Rp10.000 per porsi gak usah lama-lama, yuk capcus gak tau guys, hilang arah sebentar ya oh ini dia guys ini ya mie nyemek Bu Iyah oh iya bener oh iya bener misi Ibu mau makan Ibu sekali izin video boleh Ibu saya temennya Mas Dio direkomendasiin buat nyobain mie nyemek Ibu boleh ya Bu ya iya bener ini baru buka jam berapa Bu? iya barusan oh barusan ya? setengah 11 berarti? iya oke oke, disini mie nya satu jenis aja? iya mie nyemek iya itu pakai mie nyemek sama mie goreng oh mie goreng pakai indomie goreng ya berarti ya iya iya magelangan cuma cepet oh jadi dulu awalnya ibu jualannya magelangan gitu ya? iya, magelangan, nasi goreng cuma kering ke lama banyak yang mie nyemek jadi saya oh banding ke mie nyemek 10 itunya berapa gitu kan? mending mie nyemeknya iya tapi dulu pas jualan magelangan itu udah ada indomie ini? itu bercampuran sama ibu oh terus yang laku soalnya kalau magelangan ada mie nya juga oh ada juga terus yang laku mie instan ini atau mie nyemek ini yang paling santan jadi fokusnya kesini aja ibu ya? iya sedangkan ini kan misalnya 10 banding 2 10 banding 5 kan mending milih yang 10 iya cara bikinnya itu loh cara bikinnya? bikinnya kalau nasi goreng kan ngerengke lama banget iya iya magelangan ngerengke juga lama kalau mie nyemek kan cepet banget prosesnya satu ini bisa buat berapa porsi ibu? 7 7 7 porsi satu ini? iya iya yaudah ini kita tunggu ibunya masak abis itu kita review kita makan yuk oke ini dia guys mie nyemek bu iya nah kalau kalian mau goreng juga bisa ya bu ya goreng terus udah dua itu doang dan ini gue pesen pedas jadi pedasnya itu dari cabai rawit terus ini kemerahannya itu dari saus yang diracik yang dicampur pada saat masak dan ini rame banget cuman cepet sih masaknya cepet ya oke kita langsung cobain wah mengiurkan sekali dikasih acar juga tuh sampingnya diatasnya dikasih sledi sama bawang bawang goreng langsung mari kita makan panas guys panasnya wet banget wah aroma smoky nya tuh berasa enak nah ini gue suka banget guys sama teksturnya dan ini sini kalian bisa lihat ini literally nyemek ini walaupun tadi gue udah diemin cukup lama awet awet banget panasnya terus teksturnya masih enak guys matangnya sempurna dan nyemeknya tuh pas gak lodoh udah gitu gue juga suka sama orak-arik dari si telurnya ini berasa creamy dan masih ada tekstur-tekstur telurnya tuh yang cukup tebal-tebal mantep rasanya pedes manis gurih dari si bumbu indomie juga masih berasa banget rasanya kompleks tasty banget mantra mantep perasa sekali lagi indomie indomie dimasakin orang lain sama diri tajik orang lain beda rasanya enak banget menambah nilai plus plus seribu seribu persen jadi emang ibunya literally jualan menu ini doang ya tapi tuh yang beli tuh kan hebat mungkin orang-orang yang habis belanja capek-capek akan belanja terus makanan ini perfect sih mantra dan no play-play 11 ribu ya bu tadi harganya ya bu ya 11 ribu guys luar biasa ada kerupuk gak sih bu mau dong bu kita minat kerupuk ibu minat kerupuk ya oh diambilin nama ibu satu porsi berapa bu satu porsi dua ribu mantep wah banyak udah bu terima kasih nah kerupuknya kita taruh disini kita rendem-rendem kita makan satu kayaknya konten konten Jogja kali ini bakal banyak konten ini ya olahan mie instan ternyata banyak loh di Jogja kata ini olahan mie instan seperti ini yang enak-enak dan recommended banget tuh nikmatnya indomie pakai kerupuk gila luar biasa ini pedasnya dari cabai rawit ya cabai rawit orang cabai rawit setan lama-lama pedas luar biasa habis jadi bagi kalian yang ngiler yang lagi di Jogja yang belum nyobain mie nyemak bu Iyah ini bisa langsung sini di pasar Beringharjo ada di google map titik dan alamat google map lebih lengkap ada di kolom deskripsi oke ini udah habis juga kita kiris aja video ini jadi kalau kalian mungkin ini bisa jadi video terakhir gue di Jogja pokoknya ikutin keseruan gue kulineran di kota manapun di Jakarta di Tangsel atau dimanapun habis ini gue mau ke kota mana lagi belum tau pokoknya kalian kalau punya rekomendasi kuliner enak, unik, dan menarik bisa komen di bawah dan yang belum subs klik tombol subs dan akhir kata guys jangan lupa mamam bye bye terima kasih terima kasih